Kasus bibir sumbing di tanah air secara rasio yakni 1 berbanding 600-800 kelahiran hidup. Artinya dari kelahiran anak di Indonesia setiap 600-800, satu diantaranya mengalami kelainan bawaan berupa bibir sumbing. Ditemui dalam pelaksanaan Joglo Semar Kranio Facial Forum di Kota Semarang, Ketua Perapi Indonesia Najatullah menegaskan, kasus bibir sumbing sebenarnya bisa dicegah dengan melakukan pemeriksaan teratur saat masih dalam kandungan. Di sini dokter akan mengedukasi agar tidak mengkonsumsi obat-obatan yang tidak diresepkan oleh dokter. Kalau sudah dicegah tetapi tetap terjadi dapat diperbaiki dengan tindakan operasi. Paya pencegahannya, jadi pertama harus melakukan pemeriksaan secara teratur tentang kehamilannya agar si ibu dapat diberikan edukasi seperti pencegah jangan sampai makan obat-obatan yang tidak diberikan oleh resep dokter, kemudian menghindari hal-hal yang bisa berisiko tipunya catat bawaan seperti terkena radiasi atau kekurangan gizi, seperti itu, itu nanti dinasih hati. Itu upaya pencegahannya. Operasi bertujuan memperbaiki secara penampilan serta fungsi bicara sehingga anak tidak mengalami gangguan bicara atau sengau. Secara umum penyebab bibir sumbing banyak faktor seperti masalah nutrisi hingga kemiskinan. Namun untuk faktor utamanya adalah genetik atau keturunan.